Hai Orang semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Dalam video kali ini Kita masih membahas tentang Perkembangan Pilikada Ya mungkin Diantara kita juga sudah ada Yang tahu perkembangannya Tapi Dalam video kali ini kita Sampaikan bahwa Pilikada Simanungun Tahapannya sekarang sudah Sampai Tahap pendaftaran Dimana Sudah ada beberapa calon Yang mendaftar Di KPUD Simanungun Dan dipastikan Yang mendaftar inilah akan Bertarung di Pilikada Simanungun Pada Desember 2020 Mendatang Namun sebelum masuk ke pembahasan Jangan lupa dukung terus channel Ingo Simanungun Subscribe Nyalakan tanda lonceng Agar Bapak Inang Pak Penasuman Tetap mendapat notifikasi Video-video menarik selanjutnya Yang akan kami Tayan di channel ini Kita ketahui Bahwa KPUD Simanungun Telah membuka Pendaftaran Terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun Pada tanggal 4 sampai Tanggal 6 September 2020 Kemarin Saat pendaftaran Telah dibuka selama 3 hari Dimana Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun Yang sebelumnya Telah kita prediksi akan maju Dalam video sebelumnya Karena sudah memenuhi syarat Untuk maju Baik dari jalur independen Maupun dari partai politik Akhirnya mendaftar Di KPUD Simanungun Sejak Tanggal 4, 5, 6 Kemarin Dan ternyata Apa yang kita prediksi sebelumnya Benar Dimana calon-calon yang sudah memenuhi syarat Dan kemudian mempunyai hubungan dari partai politik Dan itulah yang mendaftar ke KPUD Simanungun Dan informasi yang kita terima Pasangan bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun Yang sudah mendapatkan ke KPUD Simanungun Yaitu Pertama Bapak Anton Ahmad Saragi Yang berpasangan dengan Ibu Rospi dan Zitorus Dimana pasangan ini Didukung oleh Partai Pilih Perjuangan Kemudian PAN Kemudian Partai Nasdem Dan Pasangan ini Dinyatakan sudah Memenuhi syarat Dan berkas mereka sudah diterima oleh KPUD Simanungun Jadi pasangan ini Didukung 3 partai Dan semua Dukungannya sudah Memenuhi Dan dipastikan Dan Akan maju di Pilkade Simanungun Nanti Kemudian Calon yang kedua Yakni Bapak Radiyapo Asi Olang Sindaga Yang berpasangan dengan Bapak Joni Waldi Kemarin juga sudah mendaktar di KPUD Simanungun Dan pihak KPUD sendiri menyatakan bahwa Pasangan ini sudah mempunyai syarat Untuk maju di Pilkada Desember mendatang Seperti kita ketahui Pasangan Radiyapo Asi Olang Sindaga Dan Bapak Joni Waldi Sudah mendapat dukungan Bahkan melebihi syarat kursi yang ditentukan Undang-undang KPUD Dan Mereka merupakan kursi terbanyak Dimana pendukungnya ada Partai Golkar Kemudian Partai Utarya Kemudian Partai Nanura Kemudian PKS Dan Terakhir informasinya Partai Perindu Dan Calon ini Dipastikan sudah Maju di Pilkada Simanungun Dan Nah Kemudian Calon yang ketiga Dari Jalur partai Yakni Bapak Mwajidin Nurhasim Yang berpasangan dengan Bapak Pak Seriga Dimana calon ini Sudah mendaftar ke KPUD Simanungun Dan sudah dijatakan Memenuhi syarat Karena Dukungan dari Partai Politik Semua sudah lengkap Dimana Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun Ini Didukung oleh Partai Demokrat Kemudian dengan Partai Green Drive Nah Berarti Berarti ada Tiga bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun Dari Partai politik Yang sudah Mendaftar Dan dipastikan Anda akan ikut pada Brigade Desember Mendana Yang pertama Yang pertama Bapak Anton Ahmad Saragi Yang berpasangan dengan Hospitas Hitorus Yang kedua Kemudian Bapak Radiyakom Hasilolang Sinagat Yang berpasangan dengan Johnny Walli Kemudian yang ketiga Mewajinin Nurul Asing Yang berpasangan dengan Tupak Segerikan Nah Kemudian Untuk Bakal calon Bupati Dan Wakil Bupati Simanungun Yang keempat Dimana ada dari Perseorangan Ataupun Jalur independen Seperti sudah Kita ketahui juga Yakni Bapak Irjen Pol Pernawirawan Wagner Damani Yang berpasangan dengan Amin Insya Serani Dimana Beberapa Waktu lalu Setelah dinyatakan Persyaratan lengkap Akhirnya Kemarin Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun ini Mendaftar ke KPU di Simanungun Berarti bisa disimpulkan Atas Mendaftarnya Empat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun ini Dimana Tiga Diantaranya dari Diyusung Partai Politik Kemudian Satu dari Jalur independen Maka Keempat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simanungun ini Yang akan bertarung Pada Brigada 9 Desember Mendatang Diantar Karena Diantar Diantar Bepasang Diantar Oleh karena itu, dibastikan Wilkade Semalungunan yang hanya diikuti empat bakal calon wapati dan wakil wapati Semalungun. Tiga diantaranya diusahaan partai politik, kemudian satu diantaranya dari jalur independen. Tiga diantaranya diusahaan partai politik, kemudian yang terakhir diusahaan partai politik, kemudian yang terakhir diusahaan partai politik, tetap melakukan aktivitas sesuai dengan prosedur kesehatan yang sudah dibentukkan pemerintah, mengurangkan masker, jaga jarak, mencuci tangan, agar tetap terhindar dari COVID-19. Sunaimah Dobi, namun nyanyi Ibadah Subhani Banu Ramon, Horas Iyadubah.